Bagi Israel Israel, anak selung Tuhan Papua, anak Sio Yesus, batu pencuru Israel, batu karang Papua, batu beragabah Haleluya, haleluya, haleluya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku kabarkan Injil keselamatan Bapak Ibu, Reksi Tuhan ketemu lagi dengan saya Evangelis Afraham dan Effendi Usman Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Yang selalu mendukung pelayanan Habaget Baik melalui doa, dana, motivasi maupun support Saudara semuanya Dan saya sangat bersyukur Hari ini saya sudah ada di kediaman Sudah selesai pelayanan di daerah Lampung dan Jambi Dan bulan depan Bapak Ibu kita kembali lagi Tetapi kita hanya sampai di daerah Lampung pelayanan Karena ada banyak hal di Lampung Yang harus saya lakukan bersama dengan teman-teman Terus Bapak Ibu bawa dalam doa Dan benar-benar Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat Agar pelayanan kita di Lampung itu berbuah manis Banyak orang datang kepada Tuhan Dan terutama sekali adalah mereka yang sudah undur Dari depan Tuhan Melalui pelayanan kita Mereka bisa kembali kepada Kristus Lewat kita melayani mereka dengan sungguh-sungguh Dengan penuh keikhlasan Dengan hati yang tulus Kita layani dengan kasih Mereka bisa kembali kepada Kristus Karena di luar dia tidak ada jaminan kepastian keselamatan Bukan saja kepastian keselamatan tidak ada di luar dia Kedamaian pun tidak ada Bapak Ibu Suka cita pun tidak ada di luar Yesus Maka kita melihat orang-orang di luar Adonai Yesua Hamasyah Orang yang tidak percaya kepada Adonai Yesua Hamasyah Orang yang tidak percaya kepada Firman yang hidup Firman yang telah nuzul menjadi manusia yang sempurna Hidup mereka tidak dipimpin oleh kuasa ruah akunis Hidupnya tidak dipimpin oleh kuasa roh kudus Lalu siapa yang memimpin mereka Bang Bendy? Yang memimpin mereka adalah kedagingan Hawa nafsu dan rupa-rupa dunia Dan ini sering kita lihat Dipertontonkan Kita mendengar Kita menyaksikan di media sosial Bagaimana dulu orang yang hidup di dalam Kristus Mereka dipimpin oleh roh kudus Tetapi setelah orang tersebut meninggalkan ke Kristian Menyangkal iman percayanya kepada Adonai Yesua Hamasyah Yang pertama sekali orang itu jadi penghujan Yang kedua Bapak Ibu Orang tersebut hidupnya Itu sangat kita sayangkan Dan ini banyak sekali kita melihat Kesaksian-kesaksian orang yang hidup Yang dulunya hidup dalam Kristus Tetapi setelah itu mereka menyangkal iman percayanya kepada Yesus Bagaimana keadaan mereka Bagaimana hidup mereka Ya Ketenangan, kedamaian, sukacita Tidak ada Bapak Ibu Kenapa? Hidup dalam was-was selalu Hidup dalam kegelisahan selalu Hidup dalam kekhawatiran selalu Kenapa begitu Bang Bendy? Karena kedamaian tidak ada Roh yang memberikan damai, sukacita, kesejahteraan kepada kita tidak ada Damai yang didapatkan oleh orang di luar Yesus Dan oleh mereka yang sudah menyangkal Yesus Itu kedamaian yang senang Contohnya Mereka akan mendapatkan damai Mereka akan mendapatkan sukacita Apabila mereka ada uang Apabila mereka ada pekerjaan Apabila mereka banyak sekali dapatkan sesuatu Yang bisa memuaskan hati, pikiran, tubuh mereka Tetapi bila itu semuanya habis Damai pun habis Sukacita pun habis Tetapi bila kita di dalam Tuhan Bapak Ibu Hidup kita dipimpin oleh kuasa Tuhan Maka janji Tuhan ya dan amin Firman Tuhan ya dan amin Kita tidak akan dibiarkan oleh Tuhan tergeletak Sekalipun kita jatuh Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak Ya tidak akan Tuhan biarkan kita tergeletak Makanya saya banyak sekali mendapatkan orang-orang Yang di dalam Kristus Semiskin apapun mereka Bapak Ibu Sesederhana apapun mereka Hidupnya tetap Damai, tenang, tentram, sukacita Tidak lagi memikirkan hal-hal Yang memberatkan pikirannya Yang paling penting adalah Kita memiliki damai, sejahtera, dan sukacita Maka dari itu Bapak Ibu Alkitab mengatakan apa? Ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan Dengan orang yang tidak beribadah Ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan yang benar Dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan Ada banyak perbedaannya Kalau kita melihat Kitab Roma 12 akhir yang kedua Firman Tuhan katakan Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Jangan jadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kehendak Elohim Apa yang baik Yang berkenan kepada Elohim Dan yang sempurna Bapak Ibu saya ingin mengajak kita semuanya Untuk melihat sebuah cuplikan video Seperti video di awal tadi Ada dalam rencana Tuhan yang besar bagi Israel Ada dalam rencana Tuhan yang besar bagi Israel Bapak Ibu saya ingin mengajak kita semuanya Israel, anak selung Tuhan Papua, anak siu Yesus, batu pencuru Israel, batu karang Papua, batu peradaban Yesus, batu pencuru Israel, batu karang Papua, batu peradaban Yesus, batu pencuru Israel, batu karang Papua, batu peradaban Tadam Salam Takut 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 Doakan jangan copyright Hitam hitam begini Ketik-ketik begini Hitam hitam begini Ketik-ketik begini Ada dalam rencana Tuhan yang besar bagi Israel Ada dalam rencana Tuhan yang besar bagi Israel Israel anak sulung Tuhan Papua anak siu Yesus batu penjuru Israel batu karang Papua batu peradaban Yesus batu penjuru Israel batu karang Papua batu peradaban Papua batu peradaban Dan nanti Bapak Ibu bisa ambil kesimpulan sendiri Maka Bapak Ibu nanti akan mendapatkan begitu banyak perbedaan antara kita Yang tinggal di dalam Kristus dengan orang di luar Kristus Salah satunya adalah hari-hari ini kita melihat Antara Islam dan Kristen Itu ada pegangan masing-masing Ada negara yang dibela Yang pertama kalau kita pastinya membela Israel Berdoa Untuk kedamaian Kesejahteraan Yerusalem Itu kita sudah pasti lakukan itu tiap saat kita bawa dalam doa Tentang kedamaian Yerusalem Apalagi ini zaman perang Masa perang Detik-detik peperangan antara Israel dan Hawas Sudah pasti Secara otomatis kita berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem Kesejahteraan Yerusalem Pasti Karena itu firman Tuhan katakan Berkati maka kamu diberkati Kutuk maka kamu akan dikutuki Kita pasti memilih Untuk memberkati bangsa Yerusalem Kita tidak akan memilih Untuk Mengutuk bangsa Yerusalem Nah Bapak Ibu Di video ini Saudara-saudara kita di Papua Begitu damai Di saat menunjukkan Pembelaan mereka terhadap Israel Mereka dengan penuh sukacita Keliling lapangan Dengan membawa bendera Israel Mereka nyanyi Mereka memuji Tuhan Mereka memberikan kesaksian kepada dunia Berbeda dengan teman-teman kita dari seberang Bagaimana di saat mereka membela Palestina Di situ keluar kutuk semuanya Bapak Ibu Di mulutnya itu selalu keluar kutuk Keluar cahkimaki Keluar hinaan Kenapa saudaraku Ada apa Dan kita melihat di video ini Tidak ada orang yang injak-injak bendera Negara lain Yang sobek-sobek negara lain Yang turun ke jalan-jalan Tidak ada Sekalipun ada yang turun Itu dengan tertib Bapak Ibu ya Turun dengan tertib Kita jalan dengan tertib Ketika dilihat dipandang oleh orang Enak dilihat Enak dipandang Seolah-olah orang yang bertanya Siapa yang memimpin mereka Dan orang akan bertanya Siapa agama mereka Orang akan bertanya Siapa Tuhan mereka Kenapa mereka begitu tertib di jalan Di saat mereka melakukan demo Seperti di video ini Mereka melakukan demo Mereka melakukan pawai di lapangan Pawai mereka lakukan di lapangan Memberikan dukungan kepada Israel Lewat puji-pujian Lewat penyempahan Tidak ada huru hara Tidak ada cacimaki Tidak ada bakar-bembakar di situ Tidak ada Tidak ada keluar kutub Tidak ada Yang ada adalah kita berdoa Berdoa-berdoa Untuk Yerusalem Dan tentu juga kita Pasti Berdoa Supaya Palestina juga Diberikan keamanan Palestina juga Merasakan damai Palestina juga Merasakan Sejahtera Dan peperangan ini Segera berakhir Tetapi saya selalu Ulang-ulang Selama Hamas Ada di Palestina Selama itu Rakyat Palestina Tidak akan merasakan Damai Sejahtera Dan sesuka Tidak akan Karena Yang keladinya Adalah Hamas Maka kita melihat Hari-hari ini Bagaimana Menderitanya Saudara kita di Palestina Rakyat Palestina Menderita Muagama Apapun Yang menderita Itu adalah Rakyat Tetapi yang Sangat kita Tidak habis pikir Ya Yang menyerang Pertama Yang melakukan Peperangan Pertama Yang Mengacukan Keamanan Pertama Itu Hamas Tetapi Banyak Uman Muslim Seluruh dunia Mengutuk Israel Padahal Yang memulai Ini semua Adalah Hamas Yang kena Kutuk Israel Tetapi Kita melihat Tudung Tuhan Ada pada Israel Sekalipun Banyak orang Yang berdoa Supaya Israel Hancur Israel Minasa Sampai Israel Masih Berdintegang Tidak ada Satu Negara Pun bisa Menghancurkan Mereka Tidak ada Kenapa Karena Tuhan Langsung Memimpin Israel Umatnya Satu-satunya Negara Kaum Suku Dimana Tuhan Buat perjanjian Itu hanya Dengan orang Israel Tidak Tidak dengan Tidak dengan Negara Manapun Dan Satu-satunya Kaum Yang Pernah Merasakan Makanan Langsung Dari Surga Itu Israel Tidak Kaum Yang Lain Oke Bapak Ibu Supaya Tidak berlama-lama Mari kita Saksikan Sama-sama Bagaimana Jumlikan Video Berikut Ini Hitam Hitam Begini Kritim Kritim Begini Ada Dalam Rencana Tuhan Yang Besar Pagi Israel Ada Dalam Rencana Tuhan Yang Besar Pagi Israel Israel Anak Selung Tuhan Papua Anak Siob Yesus Batu Penturu Israel Batu Tara Papua Batu Beradaban Israel Anak Anak Sulung Tuhan Papua Anak Siob Yesus Batu Penjuru Israel Batu Tara Papua Batu Beradaban Yesus Batu Penjuru Israel Batu Tara Amin Papua Batu Beradaban Abis. doakan jangan kok kira-kira yang ditambah gini ketik-ketik begini hitam-hitam begini ketik-ketik begini ada dalam rencana Tuhan yang besar bagi Israel ada dalam rencana rencana Tuhan yang besar bagi Israel Israel anak sulung Tuhan Papua anak Sio Yesus batu penjuru Israel batu karang Papua batu peradaban Yesus batu penjuru Israel batu karang Papua batu peradaban Papua batu peradaban Nah saudara komunikasi Tuhan peradaban cinta Injil Habaget bagaimana tanggapan bapak-bapak semuanya silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak itulah perbedaan yang sangat kelihatan antara orang yang memberikan dukungan kepada Israel dengan orang yang memberikan dukungan kepada kepada Palestina Hamas sangat berbeda sangat kelihatan maka Alkitab berkali-kali mengajarkan kita menegaskan kepada kita memberitahukan kepada kita bahwa kamu dikenal dari buahnya ada kata-kata yang diulang-ulang kamu dikenal dari buahnya kamu mengenal dari buahnya dan dari buahnya lah kamu akan akan mengenal mereka akan dikenal akan dilihat dari buahnya bapak ibu tadi lihat sendiri bagaimana rapinya tidak ada huru hara disitu disaat mereka keliling lapangan dan membawa bendera tidak ada orang yang merasa diganggu tidak ada orang juga yang merasa terganggu tidak mengganggu orang dan tidak ada orang yang merasa terganggu berbeda dengan tetangga kita mereka lakukan di jalan-jalan sobek-sobek bendera negara orang di dalam memberikan orasi itu selalu keluar kutuk selalu keluar caci magi selalu keluar hinaan yang tidak masuk akal adalah ketika berdoa di dalam doa itu selalu kata-kata kutuk yang keluar kami mengutuk keras israel mengutuk keras israel dia zionis ya Allah hancurkan israel ya ini wancurkan israel apakah benar begitu cara berdoa apakah kita tidak diajarkan bagaimana cara berdoa adab di saat kita berdoa apakah juga tidak diajarkan bagaimana doa yang bagaimana yang diterima oleh Tuhan dan doa yang bagaimana yang ditolak oleh Tuhan ini diajarkan oleh setiap agama benar-benar diajarkan maka tadi bapak ibu lihat sendiri bagaimana saudara kita di Papua dengan begitu tertib mereka memberikan dukungan kepada Israel lewat puji-pujian tidak mengganggu orang lain dan tidak ada satupun orang yang merasa terganggu dengan cara yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di Papua bapak ibu di dalam Alkitab dikatakan apa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan lakukanlah apa yang baik bagi semua orang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan tetapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang bukan untuk satu golongan saja kita lakukan kebaikan tetapi untuk semua orang semua orang semua golongan kita harus melakukan kebaikan kata siapa? kata Alkitab bukan kata saya bukan kata gereja bukan kata pendeta tetapi kata Alkitab dimana setiap ayat dalam Alkitab itu kita harus ikuti kita tak hati kita imani makanya kiblat kita itu bukan ke daerah sana bukan daerah sana bukan daerah sana tetapi kiblat kita adalah apa? kata firman Tuhan ada maka bapak ibu ini kasih Tuhan para pencinta jelas banget kita harus bangga dimiliki oleh Tuhan kita harus bangga kita sudah percaya kepada Yesus jangan sampai saudara meninggalkan Yesus jangan sampai saudara menyangkal dia jangan sampai di luar dia tidak ada jaminan kepastian keselamatan sekaligus tidak ada damai sejahtera suka cita benar-benar tidak ada oleh karena itu saya harus ulang-ulang di akhir video bapak ibu harus dan kita semua harus berada di raspondasi iman yang benar saya harus ulang-ulang kata-kata ini kalimat ini saya harus ulang-ulang kita harus berada di raspondasi iman yang benar kalau kita melihat di sekitar kita kita melihat di sekiling kita kita melihat keadaan dunia ini waktu sudah semakin singkat bapak ibu benar-benar waktu sudah semakin singkat jangan kita lalai bapak ibu jangan lalai waktu benar-benar semakin singkat baru kemarin hari minggu besok sudah minggu lagi bapak ibu ya besok sudah mulai minggu lagi singkat sekali cepat sekali perputaran waktu jangan lalai oke sudah terkini kasih Tuhan kiranya video singkat ini bisa memberikan pencerahan menguatkan iman percaya kita kepada Adonai Yesus Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim salam aki aku kabarkan Injil keselamatan Bapak Yahweh Bismillahirrahmanirrahim Adonai Yesus Hanasiyah Waruah Kudus memberkati kita semua Haleluya Amin Salam Pertanti Terima kasih Terima kasih